Hai teman-teman jumpa lagi bersama saya Reino channel kali ini kita jumpa dalam kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dilakukan oleh pemerintah negeri peperu kecamatan separuh keupatan Maluku Tengah tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like share and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik penuh inspirasi dan pengetahuan lainnya di seputar kita terima kasih yang sudah subscribe channel ini biar kita sama-sama sukses karena asiknya tuh ada di sini waktu menunjukkan jam 10.30 pagi saya sudah berada di lokasi kegiatan ternyata ada beberapa warga masyarakat penerima bantuan yang sudah di lokasi menarik untuk disampaikan ke teman-teman bahwa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini kehadiran warga masyarakat penerima bantuan betul-betul memperhatikan imbauan pemerintah yakni penggunaan masker mencuci tangan sebelum kegiatan dimulai terlebih dulu dilakukan tesuhu oleh rekan-rekan dari medis atau tenaga kesehatan yang ada di negeri suhu badan diperiksa satu persatu dan dicatat hal ini untuk menghindari penyebaran virus corona yang sementara meningkat akhir-akhir ini pemberian bantuan langsung tunai atau BLT merupakan program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat kurang mati sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia kegiatan diawali dengan doa oleh ibu ketua majelis Hai hadir dalam kegiatan tersebut dari pimpinan kecematan Soekorua Kepulsek Soekorua serta dan beramil masyarakat merasa terbantu sekali karena selama kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat bahkan prokonemian pun tidak menentu pemberian bantuan langsung tunai secara simbolik diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerima dan dilaksanakan di Balai Negeri Papiru kurang lebih ada 89 orang yang berhak menerima bantuan langsung tunai ini oleh pemerintah warga penerima bantuan langsung tunai atau BLT dibayar sebesar 600.000 rupiah perbulan dan terhitung mulai bulan April 2020 masyarakat berterima kasih kepada pemerintah yang saat ini betul-betul memperhatikan kondisi yang dihadapi di tengah terpuruknya ekonomi keluarga dan berharap kondisi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar warga misalkan bisa leluasa beraktivitas di luar rumah tidak ragu-ragu dan aman melakukan berbagai kegiatan dengan bantuan ini selaku warga kurang mampu mereka bisa menggunakan uang yang ada untuk keperluan keluarga teristimewa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga semoga tetap semangat tetap jaga jarak cuci tangan serta jangan lupa berdoa biar kita tetap selamat selamat menikmati